Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa, tapi jenius Nuklir Reaktor atau Reaktor Nuklir Adalah sebuah perangkat untuk mereaksikan bahan bakar nuklir, baik itu secara visi, yakni pembelahan buah inti atom atau nuklida Juga secara fusi, yakni penggabungan isotopitrogen, baik deuterium dan tritium Yang intinya, fungsinya tetap sama, yakni mengesilkan panas dari reaksi bahan radioaktif Untuk kemudian diubah atau dikonversi menjadi energi, terutama listrik Dan di dunia ini, reaksian bahan bakar nuklir dalam reaktor yang paling umum dilakukan adalah secara visi Atau pembelahan buah nuklida untuk mendapatkan reaksi rantai Dan menghasilkan panas visi berkelanjutan, sebelum nantinya dikonversi menjadi energi Banyak jenis reaktor visi yang umum digunakan sebagai pembangkit energi nuklir Dan umumnya, mereka menggunakan bahan bakar uranium atau plutonium yang sudah diperkaya Atau bahan bakar campuran MOX Tergantung tipe-tipe reaktor visi yang digunakan Dan diketahui, ada lebih dari 15 jenis reaktor-reaktor nuklir visi yang umum digunakan pada industri pembangkit listrik Atau industri komersial umum Bahkan reaktor riset Di antaranya, seperti reaktor candu Atau reaktor air berat LWR Atau light water reactor Atau reaktor air ringan MSR Reaktor garam cair Selanjutnya, reaktor logam cair Dan kemudian PWR Atau pressure water reactor Atau reaktor air bertekanan Juga PWR Atau boiler water reactor Reaktor air mendidih SCWR Atau reaktor super kritis RWMR Reaktor air moderasi Tereduksi Reaktor berpendingin gas Dan segala jenis reaktor riset berbahan bakar Konvensional Tapi fungsinya tetap sama Yakni melakukan iradiasi neutron pada bahan bakar Yang direaksikan secara visi nuklir Ya Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas jumlah reaktor nuklir Yang kini sedang dioperasikan di seluruh dunia Negara-negara mana saja penggunanya Dan berbagai informasi menarik lainnya Tentang fakta-fakta reaktor nuklir Riset komersial Atau industri yang ada di dunia ini Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus Tak beri jasa Tapi jenius Yang mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru Dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya Dan tahukah Anda Menurut IAEA Atau Internasional Atomic Energy Agency Tercatat sekitar 440 reaktor nuklir sipil yang digunakan di seluruh dunia Di bawah pengawasan Ketat Badan Atom Internasional atau IAEA Yang umumnya digunakan untuk kepentingan Pembangkit listrik dan industri komersial Dengan kapasitas energi total Atau daya yang dihasilkan Hingga 393 gigawatt Itu belum termasuk reaktor-reaktor Yang digunakan untuk fasilitas atau kepentingan militer yang terbatas Seperti reaktor-reaktor di kapal selam nuklir Atau reaktor-reaktor di kapal induk dan lain-lain Dan diketahui Sudah ada sekitar 64 reaktor baru Yang akan dibangun di seluruh dunia Dalam tempo 5 tahun ke depan Beberapa diantaranya adalah proyek PLTN di Indonesia Ya, tahukah Anda Seluruh reaktor nuklir di dunia ini Wajib terdaftar Dan wajib mengikuti regulasi atau ketentuan hukum Yang dibuat oleh lembaga atom internasional Seperti IAEA Internasional Atomic Energy Agency Pengelola reaktor nuklir di seluruh dunia Wajib memberi akses dan informasi transparan Dan terukur Kepada lembaga atom internasional tersebut Peristiwa dan regulasi mutlak di bawah kendali IAEA Baik itu reaktor sipil, riset, ataupun militer Inspeksi rutin, atau berkala Akan dilakukan Beberapa kali dalam satu tahun Yang semuanya dilakukan oleh tim independen khusus dari IAEA Kepada seluruh reaktor nuklir yang beroperasi di dunia Hal ini dilakukan Untuk meminimalisir tindakan penyelewangan data Atau aktivitas ilegal produksi bahan radioaktif tingkat senjata Juga demi untuk penanggulangan sistem keamanan Bekerja publik dan resiko terjadinya bencana nuklir IAEA dituntut untuk mengawasi secara ketat regulasi dan ketertiban Pengelolaan fasilitas reaktor nuklir di seluruh dunia Sesuai isi perjanjian non-proliferasi nuklir Terutama agar tindakan ilegal penggunaan bahan radioaktif Tidak terjadi Seperti resiko produksi bahan bakar visil tingkat senjata Seperti plutonium Yang biasa diproduksi di reaktor-reaktor air berat atau candu Negara-negara yang mencoba bertindak di luar ketentuan atau regulasi IAEA Akan mendapatkan sanksi berat Baik itu dalam pembatasan aktivitas pengelolaan energi atom Bahkan sanksi ekonomi tegas Seperti embargo ekonomi Yang dijatuhkan pada negara-negara seperti Iran atau Korea Utara Ya, diketahui pada Mei 2022 Ada sekitar 439 reaktor nuklir yang beroperasi Di 30 negara di dunia Dan berikut adalah negara-negara pengguna reaktor nuklir terbesar di dunia Di bawah regulasi IAEA Yang terbesar adalah Amerika Serikat Dan tercatat Amerika Serikat diketahui memiliki 92 reaktor nuklir komersial Dengan kapasitas bersih sekitar 94,7 gigawatt Dan Amerika Serikat diketahui sebagai negara importir Dan pengguna bahan bakar nuklir terbesar di dunia Yang kedua adalah Perancis Dengan 56 reaktor nuklir komersial yang diketahui beroperasi hingga saat ini Dengan total 61,3 gigawatt Dan selanjutnya adalah China Dengan 54 reaktor komersial aktif Selanjutnya disusun oleh Rusia Dengan 37 unit reaktor komersial aktif Jumlah reaktor nuklir Rusia berkurang sekitar 60% sejak runtuhnya Uni Soviet Jepang dengan 33 unit reaktor aktif Korea Selatan dengan 33 reaktor aktif India 23 reaktor aktif Dan Kanada sekitar 19 reaktor aktif Disusul beberapa negara lainnya Ya dan meikian adalah sekilas informasi Singkat tentang fakta-fakta reaktor nuklir komersial aktif di dunia ini Profesor Kardus dari salah satu reaktor nuklir di Amerika Serikat Mengaparkan Terima kasih telah menonton!